Intro Hari Kamis lalu bisa jadi hari yang mendebarkan sekaligus menguntai babak teka-teki baru di balik sidang perceraian Syahrul Gunawan dan Indriyani Sang Istri. Bagaimana tidak, tiga kali menjalani sidang cerai, tiga kali pula Syahrul Gunawan tak terlihat menghadiri sidang di pengadilan agama Jakarta Selatan. Sebaliknya, Indriyani Hadi Sang Istri yang sempat dua kali absen dari sidang kemarin justru terlihat datang bersama dengan sang pengacara. Mengenakan hijab dan kardigan panjang warna abu-abu, Indri terlihat tenang memasuki ruang sidang meski di sisi sampingnya, bangku yang seharusnya diisi oleh Syahrul kosong menyisakan tanya, ada apa dengan Syahrul? Mungkinkah Syahrul tidak ingin berpisah dengan menunjukkan sikap tidak menghadiri sidang gugatan curai Indri berikut ini? Mungkinkah Syahrul, Indri Tadi gimana Mbak? Sedangnya Mbak? Nanti melalui kuasa hukum aja ya Mbak? Anak-anak sehat Mbak? Sehat Sekarang anak-anak masih apa Mbak? Nggak Mbak Tapi masih serumah nggak Mbak? Mbak Itu di sebelah sana. Oke, Pak Indri. Indri masih rumah nggak? Ya, karena memang mereka sepakat untuk memproses perkara perceraian ini secara hukum. Mereka sudah sepakat. Hanya saja memang ada dinamika. Yang jelas tadi Majelis Hakim juga bertanya apakah sudah ada mediasi sebelumnya. Sudah ada mediasi beberapa kali, tapi para pihak bersepakat untuk mengakhiri pernikahan ini secara baik-baik. Ya, menunggu keajaiban. Itulah yang sedang dilakukan oleh Syahrul Gunawan akhir-akhir ini. Menghadapi proses gugatan cerai Indriyani. Pasalnya, meski telah sepakat menjalani proses cerai, tapi toh ketika ditemui secara terpisah, faktanya Syahrul masih menghuta sinyal-sinyal harapan untuk bisa kembali bersatu dengan Indri sang istri. Bahkan konon, diam-diam Syahrul menjalankan sederet ikhtiar mulai dari puasa hingga sholat malam, demi harapan untuk bisa tetap bersatu, merangkai keluarga harmonis bersama Indri. Saya mencoba untuk tetap berikhtiar, tapi juga menjalankan fokus terhadap apa yang harus saya lakukan. Saya tidak ingin terlarut dengan kesedihan. Allah ma'alam sih, lihat aja nanti, saya gak mau ribut. Yang penting semua happy. Sebuah hubungan itu kan berdasarkan dua pihak. Dan saya tetap berharap, tapi realisis itu aja sih. Ironisnya, bak api yang jauh dari panggang harapan Syahrul untuk tetap mempertahankan mahlikai rumah tangganya justru kontras dengan sikap Indri yang pada sidang hari Senin kemarin kekeh menginginkan gugatan cerainya dilanjutkan. Ada apa dengan Indri? Jika Syahrul Gunawan masih berusaha mencari jalan damai, mengapa Indri justru menginginkan pisah? Tak mau mencantumkan masalah gonogini dan hak pengasuhan anak dalam gugatan cerainya, mungkinkah pihak ketiga yang mengusik rumah tangga Syahrul sehingga Indri kekeh ingin bercerai? Mastikah ada cinta di antara Syahrul, Gunawan, dan Indriani? Konfirmasi bahwa dalam persoalan ini tidak ada KDRT, tidak ada pihak ketiga, dan tidak ada persoalan masalah harta. Ini murni adalah kesepakatan mereka, karena mereka sudah sepakat pernikahan ini diakhiri dengan baik-baik. Istri saya, dia merasa ada sesuatu yang kayaknya protes mungkin, ada sesuatu yang dia mungkin tidak berkenan, ya sudah, artinya saya harus perbaiki diri saya. Saya tinggal nunjukin saja, dan saya tidak melawan. Oh, karena namanya persidangan itu berarti harus ada melawan ini. Kalau saya memilih bersatu, yang satunya tidak, bagaimana dong? Jadi, saya mencari jalan tengah saja lah. Yang terbaik buat semua, hasilnya bagaimana, itu merupakan sudah yang terbaik untuk kami. Cinta atau sayang, saya tidak tahu ya, saya tidak bisa membedakan. Dan saya tidak bisa mendefinisikan sekarang dengan pernikahan yang sudah hampir 10 tahun. Jadi, saya lakukan yang terbaik saja untuk anak-anak. Keyakinan saya, ya cuma satu, kalau memang tujuan kita, hidup kita ini cuma buat Allah, insya Allah pasti akan kembali untuk kebaikan semua. Untuk kedepannya, saya tidak tahu bagaimana, saya ikutin saja apa yang terbaik. Terima kasih telah menonton!